Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Subhanallah Ibu-ibu sehat bu? Alhamdulillah Wah ini udah seger ini mah Alhamdulillah ya Kalah tuh buah-buah segernya mau ibu-ibu Buah baru seger tuh bu Ibu-ibu masih lebih seger daripada buahnya Bener Ibu sehat ya bu ya? Sehat Saya seneng ibu-ibu bisa ada di siraman kolbu Mudah-mudahan kita bisa saling mengisi disini ya Ibu-ibu semangat Kemudian mendapatkan ilmu yang bermanfaat Dunia dan akhirat Amin Allahumma amin Bertemu lagi bersama saya Bobi Maulana dan juga Pausat Danu Inilah dia siraman kolbu Sejukan hati Belum dimulai aja lihat semangat ibu-ibu hati saya udah sejuk bener Sejuk-sejuk ngantuk Kita absen dulu ya Yang pertama Majelis Talim Miftah Huroshyat Majalaya Bandung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Majelis Talim Al-Ibtida Pemijahan Bogor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Majelis Talim Masjid Ar-Rahman Sanca Indramayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Majelis Talim Ali Kelas Sukabumi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak disebelah kanan sebelah kiri silahkan berdiri dulu Pak boleh berdiri berdiri Ucapkan salam silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih silahkan duduk Ibu terima kasih oleh-olehnya Buahnya seger-seger nih kayaknya cemilanya juga enak-enak Mudah-mudahan berkah kebaikan Ibu-Ibu semua dibalas oleh Allah SWT ya Amin Mas Pocong nanam bonsai Untuk makanan para barongsai Jadikan sabar sebagai prisai Segala masalah akan selesai Tema kita hari ini adalah Agar kuat saat mendapat ujian Jadi tadi harus makan bonsai Pak Ustadz silahkan tahu saja Pak Ustadz Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Amin Tema kita agar kuat saat mendapatkan ujian Tema kita bagus Ujian itu pasti akan mendera kita Sejak mulai kita akhir balik Hingga meninggalnya kita itu Ujian itu pasti akan terus datang Terus datang Gak ada seseorang itu tidak ada ujian Dan tidak ada seorang yang beriman Yang tidak pernah diuji oleh Allah Ta'ala Ya Pasti akan mendapatkan ujian Nah ujian itu yang bagaimana Apakah ujian itu sesuatu yang tidak menyenangkan Ya bisa Ada Apakah ujian juga Wujudnya sesuatu yang menyenangkan Ya bisa saja Semua itu ujian Nah disinilah yang harus kita ketahui Bahwasannya biasanya kita itu merasa tidak kuat Kalau Ujian itu datang Dan kita itu nafsu kita sebenarnya tidak mau nerima ujian itu Kalau nafsu kita tidak mau nerima Ya merasa ujian itu berat Paham belum paham udah Udah ya Kalau nafsu kita tidak ingin Itu merasa ujian itu itu berat untuk kita Ya Nah padahal kita itu mengetahui Bahwa Allah tidak akan memberikan ujian kecuali hambanya tersebut itu Siap atau mampu sebenarnya Semua orang yang mendapatkan ujian dari Allah Ta'ala sebenarnya mampu Yang membuat tidak mampu itu nafsunya kita sendiri Mampu Semua ujian itu mampu Kekurangan-kekurangan kita itu ditutup oleh Allah Ta'ala Ditutup ya Kekurangan kita merasa tidak mampu itu ditutup oleh Allah Ta'ala Dengan apa? Dengan apa coba? Fa'ina ma'al usri yusran Inna ma'al usri yusran Tahu artinya? Di balik kesulitan ada? Kemudah Itu Allah menutup sebenarnya Jadi Ujian itu adalah Bab agar kita itu belajar Faham tentang ilmunya Dan juga faham tentang sabar Sungguh kami ciptakan kamu ujian bagi yang lainnya Apakah kamu sabar? Yang diinginkan oleh Allah Ta'ala dari kita Kalau mendapatkan ujian itu adalah Kita sabar enggak? Ibu-ibu di uji oleh suaminya Sabar enggak? Apakah sabar itu diam? Enggak Bicarakan dengan baik Ibu-ibu di uji dengan anak-anak Sabar enggak? Apakah sabar itu dengan nyerawat itu sabar? Enggak juga Diskusikan dengan anak itu dengan baik Kan begitu ya? Kenapa? Wasyawirhum fil amri Musyawarahlah kamu dalam segala urusan dunia Nah ini sudah dijelaskan oleh Allah Ta'ala Setiap langkah kita mau mendapatkan ujian Ya harus kita selesaikan dengan cara-cara yang baik dan benar Menurut syarian Paham ya? Jadi enggak bisa ada ujian Ada masalah Kita langsung marah Ya enggak boleh juga Karena malah marah itu sendiri Dilarang oleh Rasul Jangan marah Kalau Allah lebih halus Artinya maafkanlah mereka Lu kan enggak boleh marah Kalau ada orang Seorang muslim Menyuruh orang lain marah Nah itu yang harus dipertanyakan Ini tahu benar Apa dia itu Belum ngerjain Belum ngerjain kan begitu ya Kalau orang muslim udah ngerjain tuh Dijem kok ada masalah Itu paling diem Istighfar Muji Allah Muji Allah Kalau dipikir-pikir gak ngerti Udah serain sama Allah Paling nanti Allah yang menyiasatkan sendiri Nah ini harus kita ketahui Dan jangan lupa Ya Bahwa Kita harus tetap sholat Tetap harus mengerjakan ibadah-ibadah wajib kita Jangan sampai Kita lalai Karena Allah nanti juga akan menyelesaikan Kalau kita memang iman kita tetap masih ada Walaupun sebenarnya orang yang tidak beriman pun Kadang persoalan itu diselesaikan oleh Allah Ta'ala Cuma bedanya Orang yang tidak beriman tersebut Dia tidak ngerti yang menyelesaikan Allah Tapi kalau kita yang beriman Kita harus tahu Yang menyelesaikan semua masalah hidup kita adalah Allah Jangan merasa kita yang menyelesaikan Kalau kita merasa menyelesaikan Kita sombong Faham sekarang? Insya Allah Mudah-mudahan kita terjaga dari sifat-sifat sombong kita Amin Amin Dan mudah-mudahan senantiasa Allah mempermudah Semua masalah Semua ujian Semua musibah yang menimpa kita Amin Amin Allahuaklam Allahuaklam Terima kasih Pak Ustadz Kita aminkan semua doanya Pak Ustadz Sekaligus menjadi bahan renungan juga untuk kita Sejauh mana kita sudah dekat dengan Allah Agar bisa menyelesaikan setiap permasalahan kita ya Bu ya Terima kasih Pak Ustadz